Intro Dari banyak episode Lintasi Maji yang pernah tayang, semuanya mengajarkan pada Anda skill yang dapat Anda lakukan sendiri di rumah. Nah, tapi jarang sekali saya menemokan skill menggunakan memori atau ingatan. Sesaat lagi, saya akan mencobanya bereksperimen bersama bintang tamu saya, Syahira Anjane. Syahira. Halo, kita ketemu lagi ya. Siap melakukan eksperimennya? Siap. Siap, tadi oke. Kalau Irene? Siap. Silahkan. Pokoknya aku siap untuk eksperimen kali ini. Mau coba treatment dari mas kami saya kali ini. Saksikan terus di Lintasi Maji. Selamat datang kembali di, bukan di The Is ya? Bukan. Ini acara lain ya? Abedah acara. Sekarang berarti The Is aja? Masih The Is aja. Skripnya itu improvisasi atau dihafal? Kebanyakan improv. Reading dulu atau langsung on the spot? Langsung, langsung on the spot. Oh gitu? Nah, ngomong-ngomong tentang penghafalkan skrip The Is, udah berapa ratus episode? 280 berapa ya lupa deh? 285? Banyak dong? Udah banyak. Sebetulnya cuma bisa disingkat dalam sebuah kamus bahasa Indonesia. Iya dong? Karena apapun yang diucapkan di The Is kan di episode-episodenya kan itu semua bahasa apa? Bahasa Indonesia? Yaudah, semuanya atak-ataknya ada di kamus. Iya, iya, benar. Nah, saya mau nyoba eksperimen namanya Photographic Memory. Photographic Memory, nanti saya ajar ya. Oke. Makanya kalau berhasil yang hebat kamu, kalau gagal yang salah kamu. Oke. Oke. Photographic Memory bagaimana alam bawah seri itu meng-capture gambar. Tapi bisa gagal, bisa berhasil. Di sini kan banyak buku. Oke. Ambil satu. Yang menarik. Ini mau di ini deh. Yang menarik. Yes. Oke, mau yang lain enggak? Ini aja. Ini udah tebal. Berapa halaman coba di dalam? 607. Oke, berapa? 607. Kira-kira ada berapa ribu kat? Banyak lah. Kira-kira? Gak tau. Berapa? Saya tau? Berapa? 125 ribu exactly saya tau. 125 ribu? Coba hitungin satu-satu ya. Ini, bentar dulu. 125 ribu, saya tau secara pasti. Gimana caranya? Bahasa apa ini? Bahasa Inggris. Ini kampus bahasa Inggris. Ada 125 ribu ya dong. Ini benar dong? Pasti apapun di sini ada di sini dong? Iya, ada, ada. Iya, itu dia gitu. Nah, sekarang gini ya. Makanya setipis ini gitu. Dibandingin sama Harry Potter. Iya, dia tebal di. Saya mau kamu buka di halaman mana saja. Saya mulai sama lembar baru. Sudah ya? Sudah. Sudah. Fokusin dulu ya. Sudah. Nah, sekarang gini. Kamu sebutin kata pertamanya. Surprise. Oke. Oke. Surprise. Surprise. Ini apa sih? 200. Halaman 261. Kolom pertama, baris ke-17. Kamu cari ya? Cari di sini. Oh, di sini. Oh, iya. Lihat ini ya. 261. Di hafalin ya? Emang di hafalin. That's the point gitu loh. Bener dong? Ada yang kasih contekan ya sih di sini? Bener. Bener ya? Bener. 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 Oke, mungkin kebetulan. Oke. Kata kedua. Fokus kata kedua. Saya mau lembar baru-baru. Oke. Oke. Oke, kata kedua apa sebutin? Loving. L. L, oke. Lalu ditandain ya di sini. Halaman 171, kolom 2, baris ke-13. Kalau ini, lovingly. Ya, mendekatilah. Oh, iya. Yes, baris 12 baru left ketawa. Yes. Kata ketiga. Oke. Kata ketiga ya. Oke, kata ketiga. Ini ya. Bentar ya, gak boleh lihat ya. Dah. Seperti. Familiar. Familiar. F berarti S. Oke. Familiar. Kalau gagal, maaf ya. 17 ke-14. Kolom kedua. Kolom kedua? Dua ya. Salah? Bener. Bener. Oh, yes. Bener. Kenapa nih, berapa tahun? Enggak. Karena memang itu latihan salah satu caranya di lengan photo reading atau photographic memory. Nah, saya ajarin. Itu gimana cara belajarnya? Kan, kamus, apa namanya, lumayan tebel ya. Maksudnya bisa apa sampai detail halaman, kolom, baris itu semuanya bisa dapat. Kalau kegiatannya caranya, sekarang dikasih tahu. Saya ajarin ya. Jadi kita gak perlu ngafalin. Gak perlu ini. Gak perlu ini. Kamu kan tentunya waktu di SD ada pelajaran alfabet. A, B, C. Bisa? Bisa? A, B, C, D, E, F, J, H, R, J, K. Kamu lihat kemana sih nyontek ya? Gak, oke. Lihat saya aja. O, P, K, R, S, D, U. P, W, X, Y, Z. Tapi bisa dong dari A sampai Z. Bisa. Dibalik dari Z sampai A. Ayo cepet. Ayo cepet. Dantung Anda di rumah, saya akan mengajarkan Anda menyebutkan alfabet terbalik. Hanya dalam waktu singkat. Nah, caranya gini. Manusia kan melihat dalam bentuk gambar. Jadi saya bukan menghafalkan, saya lihat gambar. Untuk menghafalkan alfabet dari A sampai Z kan mudah. Sekarang dibalik dari Z ke A. Bayangin ya. Bayangin. Karena manusia lebih dominan menggunakan imajinasi. Bayangan. Siapa ini? Okey. growinga. Sampai jumpa.